Welcome to Jemscope Beberapa waktu lalu Pemkot Semarang Kerja bareng sama salah satu IW disana Untuk ngadain konser tapi konsepnya Drive-in konser Nah, drive-in konser itu apa sih? Drive-in konser itu adalah Konsep konser dimana para penontonnya Menonton dari dalam mobil Di lahan yang telah disediakan Saat ini saya sudah berada di area parkir PTP Semarang, Jawa Tengah Dan sebentar lagi saya mau mengikuti acara Konser musik drive-in pertama kali Di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini Nah, sebenarnya langkah Pemkot Semarang Untuk ngadain drive-in konser ini Menurut gue keren Kenapa? Karena dengan adanya konser ini Mereka itu membantu para pekerja musik harian Yang udah lama gak dapet pemasukan Untuk akhirnya bekerja kembali Intinya semua keuntungannya disumbangkan Atau diberikan kepada para pekerja musik harian Yang bekerja menjadi kru Untuk konser tersebut Nah Pedoman-pedomannya apa aja sih? Ya kan untuk ngadain konser ini? Ya sebetulnya Pemprov DKI Jakarta itu Di awal bulan Juli lalu itu Udah ngeluarin surat keputusan Nomor 140 tahun 2020 Isi surat keputusan itu adalah Para musisi atau para pekerja musik itu Boleh ngadain konser Asalkan dengan konsep drive-in Nah, di dalam surat keputusan tersebut Ada pedoman-pedoman yang harus penonton lakukan Atau penyelenggara lakukan Untuk memenuhi syarat drive-in konser ini Yang pertama adalah Para penonton di dalam mobil itu Wajib memakai masker Dan cuci tangan pakai hand sanitizer Kemudian Sebelum mobil-mobil itu masuk ke Area konser yang telah disediakan Mobil-mobil itu harus disemprot Disinfektan dulu oleh petugas Nah, udah gitu Jarak mobilnya Di area konser itu Kanan ke kirinya 1,5 meter Depan ke belakangnya itu 3 meter Dan untuk pembelian tiket sendiri Pemerintah menyarankan tiket itu dibeli secara online Dan kalau dilihat dari drive-in konser Yang diadain sama Pemkot Semarang kemarin Menurut gue Ini sebenarnya bisa jadi experience baru nih Untuk para pecinta musik Atau penikmat musik ya Walaupun sebetulnya Pertunjukan dengan konsep drive-in ini Dari tahun 70 itu Udah ada di Jakarta Tapi konsepnya bukan konser ya Konsepnya itu adalah Nonton film Kenapa gue bisa bilang ini bisa jadi experience baru? Karena gue ngebayangin gini Contohnya kayak drive-in konser Semarang kemarin ya Itu artisnya jikustik Bawain lagu-lagu romantis Terus misalnya gue nonton sama pacar gue nih Gue ngajak pacar gue Yang kita nonton drive-in konser nih Bintang-tamunya jikustik Lagu-lagunya kan romantis tuh cuy Tapi ada yang sedih juga sih Menurut gue experience barunya adalah Di dalam mobil gue Ketika si penyanyi-nyanyi lagu romantis Gue bisa mesra-mesraan cuy Gue bisa pegang tangan pacar gue Gue bisa belay-belay rambutnya Ya intinya di dalam mobil itu Gue berasa lebih privasi aja sih Dan hubungan gue sama cewek gue itu Berasa lebih intim Kalau dibandingin lo nonton konser biasa Kayak lo pasti malu-malu lah Lo kayak jaim gitu Mau megang tangan pacar lo Atau mau meluk pacar lo Ya gak bisa cuy Cuman kalau di dalam mobil itu bisa Gue ngebayangin ini mobil Tiba-tiba goyang-goyang gitu Terus petugas gue kenapa nih goyang-goyang Ngaco Jadi secara teknis ya Si penyelenggara ini Selain menyediakan audio sistem Dari atas panggung Konser ini juga bisa Bisa didengarkan Melalui frekuensi radio Jadi artinya Lo bisa live stream sih Sama aja sih sebenernya Live stream cuman Lewat frekuensi radio Nah jadi Buat para penonton yang Dari dalam mobil nih Yang ngerasa kayak Gak kedengeran gitu ya Nah lo bisa tuh Nyetel dari dalam mobil Dengan frekuensi tertentu Cuman menurut gue ini Kurang maksimal sih Seperti yang gue kutip dari Artikelnya ini baru.id ya Disini Mas Bagus dan Mas Agung Prabowo ini Komplain Bukan komplain sih Lebih kayak mengkritik ya Mereka bilang kayak Suaranya Kurang mantep nih Kurang kedengeran Menurut mereka nih Drive-in concert ini Untuk audionya Mereka bilang nih Sebaiknya Untuk volume Gak apa-apa Dikerasin sedikit Karena penonton tuh Nontonnya dari dalam mobil Nah terus kemudian Gue ngebayanginnya Kalau yang ngadain konsernya ini Band-band metal Gitu kan Lo bisa bayangin gak Lo di dalam Joget-joget Headbang Headbang Gitu kan Gak mungkin lah Lo kalau nonton metal Gak headbang Terus lo kayak Moseng Anjir Lo suruh mobil pada goyang Tinggal yang panik Petugas aja Lo kenapa nih Kenapa nih Terus menurut gue adalah Salah satu kekurangannya lagi Yaitu Lahan ya Lo kayak mesti butuh Lahan yang luas Banget gak sih Ya kemarin Pemkot Semarang itu Ngadain di PRPP ya Buat yang belum tau PRPP itu apa Ini kepanjangannya nih Disitu menurut si penyelenggara Kapasitas Maksimum mobil yang bisa kesitu Adalah seribu mobil Nah sedangkan Untuk di Drive-in konser kemarin Mereka nih kayak Ini sebenernya kayak Percobaan dulu nih Kayak Gue gak mau ini full semua nih Jadi mereka cuman Nyobain 25% aja nih Dari lahan tersebut Jadi Yang dateng kemarin itu Ada 250 mobil Disitu Di konser itu juga Protokol-protokol kesehatan Diperhatin banget Yang kayak gue bilang tadi Sebelum masuk Mobil disemprot disinfektan Terus Orang-orangnya juga Para penontonnya Diukur dulu nih Suhu tubuhnya berapa Ya kan Nah Harga tiketnya pun kemarin 300 ribu Dan 300 ribu itu Lo dapet makanan Dapet minuman Dapet snack lah istilahnya Ya menurut gue Worth it sih ya Lo Beli experience baru Lo dapet makanan Dapet minuman Dan Protokol kesehatan tuh Diperhatin banget Ya itu kan di Semarang ya Terus Untuk di Jakarta nih Misalkan nih ya Di Jakarta Mau ngadain konser Dengan konsep drive-in Gue mikirin kira-kira Di daerah mana ya Para penyelenggara ini Bisa ngadain konser ya Artinya kan mereka Butuh lahan luas banget ya Ya anggap lah Coba di parkir Timur Senayan gitu ya Gue gak tau ya kapasitas berapa sih Untuk mobil situ Yang jelas menurut gue Itu dia Salah satu kekurangannya adalah Lahan parkir sih Untuk mobil ini Apalagi Mobil jaraknya harus Kanan ke kiri Satu setengah meter Depan belakang itu Tiga meter ya Ya menurut gue Pastilah jumlah penontonnya Akan berkurang banget Terus Berikutnya adalah Gimana kalau Orang pengen nonton Tapi gak punya mobil Lo mampu beli tiket ya kan Lo mampu beli makanan Beli minuman gitu ya artinya Tapi lo gak punya mobil nih Buat nonton konser ini Kayaknya ini patut dipikirin juga sih Ya Tapi ini sebenernya bisa jadi peluang nih Buat para pengusaha rental mobil nih Coba kita Kita mikir hitung-hitungan ya Misalkan Nyayo Mobil Anggeplah mobil Avanza gitu 250 ribu 12 jam ya Atau satu hari gitu ya 250 ribu Belum ntar bensinnya berapa ya kan Kalau lo datangnya cuma sendiri Kayaknya boros banget ya kan Harga tiket 300 ribu Anggeplah kita bilang harga tiket 300 ribu Nyayo Mobil 250 ribu Bensin berapa ya 200 ribu deh Udah berapa tuh 300 550 Udah Udah 700 ribuan Sampai 800 ribuan ya kan Sebenernya gak kalinya bisa aja sih Patungan gitu Rame-rame di dalam mobil kan Cuman Tetap aja Kalau lo gak punya temen Yang mau Ikut nonton konser juga Ya percuma Gak bisa juga kan Udah gitu ya Ketika lo nonton Drive-in konser itu kan Itu bisa di Livestream lewat frekuensi radio ya Otomatis kan Aki harus nyala tuh ya kan Kontak mobil harus nyala Boros aki gak sih Kan gak lucu ya kan Lo nonton konser selama Satu jam Atau dua jam lebih gitu kan Dengan kondisi Kontak nyala Terus ya kan Terus radio stand by Terus nyala banget Terus ketika acara udah selesai Lo mau starten mobil Gak bisa Tetapi pada intinya Drive-in konser ini Bagus sih Apalagi Sebenernya ini bisa jadi Salah satu Solusi ya Untuk para pekerja musikarian Supaya bisa bekerja lagi ya Para pekerja musikarian tuh Ada Kru Atau IO Ya kan Mereka tuh sebenernya Kerjanya tergantung event Nah dengan diizinkannya oleh Pemerintah ini Untuk mengadakan konser Dengan konsep drive-in Menurut gue itu bisa jadi Salah satu solusi banget sih Biarpun Ada kekurangannya Tapi ada juga kelebihannya Nah itu dia bahasan gue kali ini Gimana menurut kalian Tentang drive-in konser ini Komen di bawah ya Please 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 Oh iya dan jangan lupa juga Untuk subscribe Dan like Oke See you on the next episode Ciao Outro